Hai, saya Idris Bini Yau, Selection Manager di Gedenia Bakery Heist Malaysia. Bah, jom! KTC Sendirian Berhad mengambil alih 100% pemilikan Gedenia Bakery Heist Malaysia, Sabah dan Sarawak pada Januari 2020. Proses pembuatan roti ini kita bermula daripada campuran bahan-bahan mentah, termasuk air, termasuk bahan yeast, apa semua. Lepas itu, kita proses di dalam satu mesin dalam 9 minit. Kita keluarkan daripada mixer, potong-potong kuantiti berapa yang kita perlukan. Gedenia. Selepas itu, baru kita masukkan dalam tin. Kita kembangkan di dalam fruber, baru masuk oven. Lepas daripada masuk oven, keluar kita bagi dia resting. Kita bagi rehat sampai sejuk, baru kita start packing. Untuk start production untuk satu batch, kita perlukan masa daripada starting buat bahan mentah, penyediaan bahan mentah dan sampai kita packing, memerlukan masa dalam 3 jam. Lepas itu, satu batch kita akan dapat dalam 133 biji. Oke, untuk mendapatkan permintaan pasaran semasa, kita perlukan 120 batch satu hari. Bersamaan dalam lingkungan 12 hingga 14 ribu biji. Dan kita akan antar ke seluruh bandar-bandar besar di Sabah, termasuk Labuan dan juga pendalaman Sabah. Kita akan cuba memberi roti, bukan saja daripada segi keuntungan semata-mata. Satu adalah roti itu sehat untuk dimakan, bersih, halal dan lebih penting suci. Dan ini impact untuk kesehatan keseluruhan pembeli kami. Pembezaan kita dengan pembekal roti yang lain, kita menggunakan produk yang berkualiti. Dan mahal, tapi kita jual dengan harga yang murah kepada pembeli. Supaya pembeli semua dapat membeli dengan harga yang berpatutan.